Halo semua, balik lagi sama gue Alain. Oke, sekarang akhirnya gue main game Aura Kingdom Mobile juga. Yap, ini lumayan sekitar 1 bulan atau 2 bulanan yang lalu kalau gak salah ya si rilisnya. Waktu itu gue gak main ini soalnya indie game bener-bener gak bisa di emulator. Di libroid ini langsung force close, itu si libroid ini langsung force close ya. Kalau di nox itu dia gak tau kenapa gak mau ngeupdate, jadi ini gak bisa di emulator. Jadi, yap, sekarang gue mainnya di HP dan ini udah ada 6 server ya. Udah ada 6 server dan gue ini rekomendasinya di server 6. Dan oke, kita langsung coba aja. Start, start. Ah, ini dia. Ini pembuatan karakternya, ini bener-bener sama ya. Lihat ini. Wow, desain karakternya bener-bener sama kayak yang di PC. Gue lupa lagi nih gamenya nih. Soalnya gue juga main game Aura Kingdom ini gak sampai level tinggi ya. Gue juga main yang private servernya. Oke, disini ada dual sword. Gue ingatnya ini waktu jaman-jamannya Kirito terkenal ya. Dan ini job, salah satu job paling dibenci soalnya orang banyak banget yang pake job ini nih. Oke. Dan disini ada tipe tameng. Yap, ini tipe shield. Sebentar, ini apakah gender lock atau gak nih? Semoga gak gender lock ya. Dan disini gue juga bisa langsung nge-translate. Biar gak salah-salah. Dan ini versi China ya. Ini server China ini. Oke, oh next ini ya. Dan disini ada status-statusnya. Jadi, yap. Disini attack-nya tinggi, defense-nya tiga. Oke, ini defense pasnya ya. Dan lihat ini. Ini revager kalau gak salah ya si jobnya. Ini defense-nya sama sama yang tipe dual sword ini. Wow. Dan ini tipe magic. Oh. Oke. Dan ini tipe gunner. Dan ini tipe cannon. Wow, lihat ini. Kayaknya menarik lah. Pake ini ya. Cuman, kalau buat pertama mungkin gue bakal pake yang dual sword dulu. Yang dual sword dulu yang cewek ya. Action-nya kerasa atau gak sih tebasan-tebasannya. Kalau misalnya langsung pake yang cannon. Kalau menarik di gameplay kedua atau ketiga. Dan oke, kita pilih yang ini aja. Dan oke, ini bukan gender lock ya. Dan ini cowok, ini cewek. Dan kita bisa pilih. Pilih apa ini? Oke. Rada-rada susah dipencetnya ini. Oh, ini rambutnya ya. Oke. Karena delay kah. Semoga enggak. Dan ya, gue pake pilih yang ini aja. Dan oke. Lihat ini. Kayaknya gue pilih warna kuning aja deh. Dan ini si bentuk mukanya. Ini enggak sedetail. Eh enggak deh. Yang di PC juga kayaknya enggak terlalu detail ya. Si pembuatan karakternya. Oke, kayaknya ini aja deh. Keren. Dan ini apa ini? Warna kulit kah? Apa ini? Oke, gue enggak tahu apa itu. Dan sekarang kita kasih nama. Yang biru atas ini random apprentice. Jadi bakal ngubah random ya. Dan kita pilih yang kedua ini. Oke. Ah, gue udah buat karakternya ya. Mereka namanya tuh Eidolon kalau enggak salah ya. Eidolon. Oh, apa tadi? Keliatannya penuh banget. Dan oke. Sekarang kita ke tutorialnya. Dan ini lagunya sama banget ya. Ini tutorialnya beda sama yang di PC ini. Oh, gue ngapain ini. Tapi enggak tahu kenapa ini rankingnya bisa dibilang cukup rendah ya di QF. Gue enggak tahu kenapa itu alasannya. Semoga bukan karena koneksi ini ya. Oh. Oke, itu Eidolon kan ya. Eh, namanya ini Eidolon atau apa sih? Gue lupa lagi ya. Iya. Mereka ngapain ini? Oke. Ini mungkin ada monster-monster yang nyerang ke tempat ini ya. Dan gue nya mana ini? Ah, ini dia. Oh, biarkan aku mengendalikanmu. Oke. Ah. Sudah? Yap. Ah, ini dia. Apa ini? Kita tap NPC-nya. Oh, kita pakai senjatanya. Ah, sama deh kayak yang di PC ini ya. Sebentar. Gue enggak bisa ngendaliin jalan-jalannya ini. Kayaknya jalannya otomatis deh. Atau gimana ini? Kayaknya masalah koneksi deh ini. Rada-rada delay ini. Oh, enggak, Deng. Oh, enggak, Deng ya. Untung aja. Dan sekarang kita ke... Oh, bisa, Deng. Kita bisa ngendaliin jalan-jalannya. Dan ini enggak terlalu... Enggak terlalu auto banget ya. Oke, kita tap NPC-nya. Kita ambil hadiahnya. Dan sekarang kita menuju quest selanjutnya. Ya, ini auto navigasi dan... Oke, sekarang udah otomatis auto ini ya. Tapi gue enggak akan auto dulu aja. Kita manual dulu aja ya. Yap. Oh, well. Oh, sama. Ini sama yang di PC. Cuman... Kalau nyerang biasa... Kayaknya ngetap sih musuhnya ya. Oh, aneh ini. Harusnya bentuk... Bentuk si shortcut skill-nya jangan kotak-kotak gini ya. Kalau misalnya serangan biasa harus ngetap si musuhnya itu rada-rada jauh. Kalau misalnya buat nge-skill. Dan... Oke. Oh, well. Kita harus ngetap si monsternya loh ini. Oke, mungkin ngetapnya sama tangan kiri ya. Nge-skillnya sama tangan kanan. Oke, yap. Dan di sini... Di sini gak bisa auto kayaknya. Oh, bisa nih. Auto ya. Kayaknya emang lebih gampang ini auto ini. Kalau aja ini... Bentuk shortcut-nya kayak yang normal ya. Game Android normal itu. Yang buletan gede sama kecil-kecil. Yang skill-nya itu... Pasti lebih mudah banget itu. Yap. Gua lawan... Lawan siapa ini? Harusnya gua sekarang lawan yang rawut panjang kan. Oke. Wow, dan dia kalah ini. Oh, oke. Ah, ini dia. Oh, wow. Ini kayaknya efek... Efeknya lebih bagus daripada yang di... PC deh ya. Oh, wow. Oh, lebih menarik daripada yang PC ini. Si ininya ya. Cutscens-nya ya. Ini bener-bener kelihatan si... Summon-nya. Edolon. Summon. Itu bertarung ya. Dan sekarang giliran gua ini. Oke. Kita langsung... Oh. Kalau kita nge-tap si quest-nya itu otomatis auto ya. Dan sekarang kita... Apa ini? Oh, itu ultimate-nya. Oke. Oh, wow. Dan sekarang kita... Oh, gua udah nge-summon ini ya. Oke. Gua menang lawan bayangannya itu ya. Ah, oke. Beres ya. Beres. Ini... Kalau menurut gua... Si cut-scenes yang tadinya lebih menarik daripada yang di PC ya. Lebih menarik itu. Dan oke. Sekarang kita di kota ini. Dan... Ah. Gua gak bisa muter-muter kamera ini. Oke. Gua gak bisa muter-muter kamera ini. Ini apa ini? Equipment. Ini statusnya... Wow. Wow. Oke. Banyak banget ini. Dan... Ya. Banyak banget ini. Si menu-menunya. Dan... Yap. Kita langsung quest dulu aja. Kita quest dulu aja. Dan... Oh, ini auto ya. Kalau emang tap. Emang kita langsung auto ini. Dan... Ada orang ternyata disitu. Dan sekarang... Yap. Game-game... MMORPG pastinya... Banyak nanya-nanya ke NPC dulu ini. Pas awal-awal. Oke. Ini ngetapnya si hadiahnya ya. Pas kita nanya ke NPC ini. Gua sayang banget ini gak bisa diputer kameranya. Atau ada pengaturannya gitu. Ini di-lock gitu sih kameranya. Eh... Ya. Ngopal lah ya. Kita... Jalan-jalan dulu aja ini. Ah. Disini juga ada side quest-side questnya kayaknya ya. Oke. Uh. Event ini ya. Sebulan... Gua bakal dapet dia ini. Ini kayaknya gak ada VIP-nya deh. Oh. Liat ini. Gua udah ke tempat monster-monster ini. Oh. Ini nyatu ya sama monster. Si kotanya ini. Maksudnya kecil banget kotanya. Lumayan kecil sih kotanya. Dan oke. Di tempat awal ini ya. Yap. Dan sekarang kita harus nge-kill si monsternya. Kita langsung auto. Oke. Yap. Apa karena ini ratingnya rendah gara-gara full auto gitu? Oke-nya ya. Cuman kalau di PC... Oh di PC gak auto itu ya. Kalau di PC gak auto. Oke. Udah beres. Kalau misalnya udah beres. Dia autonya bakal mati otomatis ya. Oke. Dan sekarang... Ngambil kayu kah? Yap. Sama banget ini kayak di PC ya. Ini gak ada bedanya banget ini. Kalau dari apa ya. Dari alur... Ngambil quest-nya. Alur ceritanya. Ini bener-bener sama kayak yang di PC ini. Oh. Itu juga auto deng. Dan kita lapor sekarang. Sekarang kita ngegetok orang kah? Buat bangun. Yap. Oke. Oh ini ada... Ada cutscenes-nya ini. Oh gak tau sih. Kalau di PC ini ada cutscenes-nya kayak gini gak ya? Dan ini dubbing-nya itu ya. Suaranya ada semuanya ini si NPC-NPC-nya. Keren. Oke. Dan gue itu tadi minum potion ya. Sekarang gue pingsan ini. Yap. Sekarang kita tanya ke si profesor ini. Oh. Kalau level awal-awal gini gue masih rada-rada inget ini. Dan sekarang kita lawan yang kijang. Oh nice. Gue kapan dapet skill-nya ini? Sebentar. Gue harusnya udah bisa naikin status karena level segini ya. Kalau udah lawan ini kita putak-kutik dulu lah. Si status-nya sama si skill-nya. Cuman ini... Enggak ya. Ini gak delay ini. Cuman si pukulan biasa gue terbilang cukup kecil banget ini. Dan ini ada tanda seru ini. Disini yang paling kiri. Apa ini? Oh what the hell. Apa ini? Oh wow. Dan ini... Ah. Ini skill-nya ya. Ini bisa reset skill kah? Kita klik ini. Kita tap yang hijau. Oh kita bisa ngeganti ya si shortcut-nya. Yap. Oh level 10, 15, sama 20. Kita bisa dapet skill baru ini. Dan kita bisa nge-upgrade si skill-nya. Di level 2 gitu ya. Oke. Jadi nge-upgrade-nya ini sama duit. Bukan sama... Bukan sama itu ya. Bukan sama skill point. Dan kita bisa ngeliat cooldown-nya ini. Ini 6 detik. Dan ini 12 detik ya. Dan yang lainnya ini level 10, 15, sama 20. Oke. Nggak ada status ya. Oke. Nggak ada status ini. Wow. Dan kita tanya ke profesor aja. Soalnya ini mungkin belum ada tutorial ya. Semoga ada statusnya. Ini bukan... Bukan auto naikin status ya. Oke. Gue ngambil jamur kah? Oh iya. Gue ngambil jamur ini. Wah kalau ini bahasa Inggris aja ya. Dan ya kita lapor lagi sekarang. Yap kita pakai si equip-nya. Dan itu power gue nambah itu. 5900 ya. Dan oke. Sekarang gue pusing ini. Apa ini? Kalau nggak salah sekarang gue dapet... Mount? Atau... Pri? Pri ya. Ah iya ini full dubbing-nya ini. Dan... Yap. Ah itu dia. Baru kebuka sekarang kayaknya ya. Ini. Ah ini. Oh. Ini salah satu yang bikin bingung. Kok buat newbie kayak gue ya di Aura Kingdom. Nentuin node-node yang mana aja. Gue juga ini harus ngeliat si... Build-nya ini. Nambahin apa lagi nih 12%. Apakah ini sama kayak yang di PC atau nggak ini? Kayaknya icon-nya sama kayak yang di PC deh. Kalau buat awal-awal mungkin nggak terlalu signifikan. Kalau gue belum naikin yang tadi ya. Yang node-node tadinya tuh. Oke. Ah oh sekarang gue lawan Pri ini ya. Sekarang kita auto aja. Yap. Oke. Disini... Gue masih bisa nanganin si monster-monsternya. Liat ini. Si damage monsternya kecil banget ke gue ini. Cuman damage gue juga kecil banget ke monsternya ini. Ini ratingnya cukup kecil soalnya... Yang fans Aura Kingdom kayaknya banyak-banyak yang kecewa gara-gara ini auto ya. Gara-gara full auto. Mungkin alasannya itu. Oke. Gue dapet sepatu sekarang. Ini ekipnya ada set-setnya juga kan. Dan sekarang kita ambil... Poop-nya ya. Ambil poop ini kalau nggak salah ini. Oh ini gue kalau main nge-record di HP... Bener-bener nunduk terus ya. Ah ini dia mount gue ini. Burung unta. Oke. Gue suka ini. Ini kelebihannya ya. Di Android ini. Di game Android ini. Yang versi mobile. Ini ada cutscene-cutscene-nya. Yang nggak ada di PC ini. Dan sekarang kita ke back. Oh kita pake si... Mountnya dan... Apa ini yang kuning-kuning? Oh bisa dipindahin ternyata. Oh shit man. Apa ini? Oke. Kita pindahin ke situ dulu aja. Dan sekarang gue... Oh. Gue udah nunggakin si... Mount ininya ya. Oh. Oke. Ah ini mapnya emang lebih kecil daripada yang di PC ya. Ini berdekatan banget ini. Antara NPC, kota, sama jarak mob yang... Kumpulan monster-monsternya ini lumayan... Berdekatan ya nih. Oke. Dan gue harus nge-kill 8 sekarang. Sebentar sambil kita nge-kill si monsternya. Gue pengen liat inventory mana ini. Ah ini dia inventory. Duit. Duit gue 13 ribu ya. Ini 13 ribu. Dan kita liat si skill-skillnya. Gue lupa lagi mana skill ini. Ah ini dia skill-nya. Ini shortcut-nya ada totalnya ada 6. Berarti kita bisa naikin semua skill-nya ini ya. Ini 6-6-nya ada ini shortcut-nya. Dan ini skill-nya juga cuma 6 biji. Ah iya. Ini skill-nya cuma 6 biji. Berarti mungkin gue naikin semuanya aja ya. Oke. Biar... Biar adanya-adanya cepat nge-kill si musuhnya. Dan sekarang gue level berapa ini? Gue level... 7. Bisa ngelebihinkah? Oh shit man. Bisa ya. Kenapa sih skill-nya bisa level 8 ini? Oke. Oh wow. Maksimal level berapa ini skill-nya? Sampai duit gue abis kah ini? Maksimalnya. Mendingan gue ini... Kelipatan 10 aja ya. Yap. Kita 10-in dulu aja. Gue gak tau ini maksimalnya sampai berapa skill-nya. Dan oke. Oh itu gak ada apply-apply kan. Gak ada ya. Dan ini buat ini... Oh my god. Gak apa lah ya. Gue translate aja. Ini pasti lumayan lama ini. Improve basic defense. Basic defense. Kalau yang ini... Yang hijau ini... Akurasi kah? Crit. Ah. Yep. Critical ini. Kayaknya kita tambahin critical aja ya. Ini. Oke. Dan... Ini dodge. Kalau gak salah. 1, 2, 3. Oke. Mendingan gue lurus kesini aja ya. Ini... Yap. Ini kritika sama dodge. Semoga bisa di reset ini. Oke. Dan... Oh. Gak apa-apa lah. Dan yap. Kita lanjut quest-nya aja. Dia bisa loncat otomatis itu. Dan... Oke. Gue dapet armor itu kah? Ini... Ini kostum kan? Ini sistem kostum ya. Kalau Aura Kingdom ini sistem kostum. Dan yap. Kita sekarang ambil si box-box ininya. Dan gue dapet apa itu? Kita tap si karakternya. Kita tap ini. Wow. Apa ini? Ini... Tap ini. Oke. Nge-enchant kah ini? Oh wow. Kenapa gue nge-enchant equip-equip awal ini? Dan gue dapet ini lagi nih. Oke. Gue isi kesini aja. Ke yang hijau itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut quest-nya. Dan... Ya. Tadi gue nge-enchant senjata. Dan gue sekarang dapet senjata baru ini. Holy shit. Oke. Dan gue nge-enchant lagi senjata yang baru ini. Oh what the hell. Aneh banget itu tutorial. Dan... Oh ini ada fitur baru ya. Ini. 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 Oh digabungin ini. Jadi senjata warna biru. Oke. Oh ada sistem penggabungan equip ya. Waktu ini kok di... Kalau di... Yang PC kan kalau gak salah nge-craft ya si equip-nya itu. Dan yap. Sekarang kita lawan... Sembilan monster. Karena gue ini udah naikin skill ke level 10. Dan gue udah naikin yang... Ehm... No. Tadi gue lupa lagi namanya apa itu ya. Yang banyak banget tadi itunya tuh. Jadi sekarang skill gue ini liat ini. Beda banget sama yang pas gue lawan pre tadi ya. Oke. Beres sekarang quest-nya. Dan kita lapor lagi aja. Dan sekarang kita tanya dia. Dan sekarang gue harusnya dapet yang... Milih ya antara naga. Terus yang cewek nge-heal... Ehm... Warna pink gitu. Kalau gak salah ini. Quest-nya. Oh my god. Kenapa gue disini. Oh liat ini orang-orangnya. Ah. Oke kita... Quest ini dulu ternyata. Oke. Ini yang kedua. Dan sekali lagi kita quest-nya. Oke. Oh wow. Cuman dua itu. Enggak tiga ya. Harusnya tiga itu. Dan sekarang... Ah. Kita dapet ini ya. Ini suara gue itu. Suara karakternya itu ya. Oke. Gue gak disuruh milih itu. Gue langsung dapet yang cewek... Warna pink itu ya. Dan dia nge-heal kalau gak salah. Si skill-nya. Cuman gak apa-apa. Itu cocok ya. Dan sekarang... Ah ini dia. Oh. Banyak ternyata. Dan ini... Apa ini? Ini kita bisa... Naikin dia-nya ya. Bentar. Ini bisa disentuh-sentuh lagi ini. Maksimal. Yap. Apa ini? Gue naikin level-nya kah? Dan... Oke. Kita balik. Dan sekarang kita... Lanjut quest-nya. Uh. Gue apa senjata biru ini? Kayaknya. Dan sekarang... Oh dimana ini? Oke. Dimana ini? Ah. Harusnya ini dalam gue ini ya. Oh. Wow. 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 Dan ya ini... Kalau gak salah namanya... Bruno. Brutus gitu. Bruno apa ya? NPC ini tuh. Oke. Dan ini... Ya ini dungeon pertama ya. Mana ini? Oh. Oh iya. Kenapa mereka diem dulu itu? Oh dan gue dapet mel itu ya. Gampang banget ini ngelawannya. Dan... Kita skill ultimate. Nice. Oh wow. Dia... Mereka udah mati ini. Harusnya gue tadi gak suka ultimate dulu ya. Oh dia berevolusi ini. Oh oke. Oh wow. Oke. Sekarang gue lawan. Oh gue bisa ultimate lagi deh. Eee. Yap. Kita harus nge-tapsi monsternya ya. Atau nge-tapsi questnya. Baru kita mukul musuhnya. Kalau gak ditap kita bakal diem aja itu. Kita ultimate. Wah. Oke. Dan yap. Ini bener-bener sama kayak di PC sih story-nya. Wow. Oke. Keren ya. Gue kira ini si cutscenes-nya bakal aneh. Cuman ini lebih bagus daripada yang di PC sih cutscenes-nya. Oh dan gue dapet. Aha. Dan akhirnya gue ganti kostum juga ini. Oke. Wow. Dan sekarang kita quest lagi. Tapi yap. Kayaknya gameplaynya. Uh apa ini. Oh kita lihat ini dulu ya. Oke. Terima kasih. Kyu Kierang-Kai, memang pustas unru, mengenai jesu di mereka sepang-diri. Jepang dia menjadi kerenierina. Jepang-keren, mengenai jekoran kerajaan dan dia jekoran. Tapi menggunakan kerenyaan ini, menurut mereka seperti musEL. Keren insin-sinya, akan menggunakan kerenierinaan terlihat tidak dungu. Selamat menikmati! Itu sama banget sama yang di PC ya Dan gue gak ngerti apa yang diomongin itu Tapi mungkin intinya itu cerita tentang hero ya Atau pahlawan Dan oke ini kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja Oh liat ini orang-orang Oh wow Mereka udah level tinggi ini Kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja Jadi first impressionnya ini Ini bener-bener versi mininya yang di PC ya Maksudnya versi mini tuh Jadi ini kotanya lebih kecil Terus mapnya juga pasinya lebih kecil Dan ini si kameranya gak diputar ya Gak bisa diputar ini Cuman kalo dari semuanya Dari grafik Terus dari ceritanya Terus dari bentuk monster-monsternya Terus dari yang Oh shit man Kenapa dia jalannya miring? Dari bentuk Eidolonnya Eidolon Gue gak tau ini namanya Eidolon atau apa ya Lupa lagi nih Ini bener-bener sama persis kayak di PC Dari skill-skillnya juga Terus dari yang ini Wow Ini pastinya bakal ngebuat bingung Soalnya Keterbatasan bahasa ya Dan gue sekarang Belum ngeliat adanya status Kenapa gak ada status ini? Atau belum muncul mungkin ya Harusnya ini statusnya manual Aura Kingdom ini ya Harusnya manual ini Dan ya Kalo dari grafik Gue suka banget ya Grafik-grafik kayak gini ya Anime style banget ini Aura Kingdom yang mobile-nya Dan oke Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalo kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa tolong komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye